Terima kasih telah menonton Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan Hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini Berikut adalah episode ekstra dari varian dan subspecies Jan Moran Elder Dragon Super Ratsasa yang diburu setiap tahun Sebagai festival kemakmuran bagi seluruh hunter di dunia Jan Moran Jan Moran Nama Jepangnya adalah Jan Moran Jan Moran memiliki julukan sebagai Mineyama Ryu Yang berarti Peak Mountain Dragon Atau Naga Puncak Pegunungan Jan Moran adalah monster yang sangat besar Dengan bentuk tubuh yang panjang dan hampir seperti ular bentukannya Biji logam langka dapat ditambang dari punggung naga raksasa ini Oleh karena itu mereka dianggap sebagai simbol kemakmuran bagi warga desa Loklag Jan Moran termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Mine Dragon Dari Family Jan Sampai saat ini Jan Moran hanya diketahui menempati satu habitat Yaitu Great Desert Jan Moran pertama kali muncul sebagai monster eksklusif di Monster Hunter 3 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Portable 3 Dan Monster Hunter 3 Ultimate Jan Moran adalah Elder Dragon yang masuk dalam jajaran monster dengan rekor ukuran terbesar Yaitu panjang tubuhnya mencapai 111,61 meter Fakta Unik Kata Moran dari nama Jan Moran Diduga berasal dari kata Moraine Yang merupakan akumulasi dari puing-puing glasial yang berbatu Kemudian set armor Jan Moran Diberi nama sesuai dengan kapal perang dan kapal induk milik Jepang Yaitu Yamato Mutsu Amagi Hyuga Lalu konsep senjata longsword Jan Moran Konsepnya diambil dari senjata galah Tiongkok Yang saat ini digunakan dalam beberapa bentuk seni bela diri Tiongkok Dalam bahasa Mandarin pedang ini disebut Yan Yuedao Yang berarti pedang bulan berbaring Terakhir Seperti yang disebutkan di episode cerita Jan Moran sebelumnya Perburuan Jan Moran merupakan sebuah festival Dimana kota Loklek akan menjadi tempat berkumpulnya para hunter dari berbagai belahan dunia Kemunculan Jan Moran adalah simbol keberanian dan kemakmuran bagi semua orang Hal ini sangat berbeda jauh dengan keberadaan Elder Dragon lain yang justru sebagai bencana besar Varian dan Subspecies Hallowed Jan Moran Nama Jepangnya adalah Jan Moran Ashu Hallowed Jan Moran memiliki julukan sebagai Ryo Zenryu Yang berarti Soul Mountain Dragon Atau Naga Gunung Jiwa Hallowed Jan Moran adalah Subspecies dari Jan Moran Dan saudara satu garis keluarga dekat dari Darren Moran Hallowed Jan Moran termasuk dalam Order Elder Dragon Suborder Mind Dragon Dari Family Jan Sampai saat ini Hallowed Jan Moran pun juga hanya diketahui menempati satu habitat Yaitu Great Desert Jan Moran pertama kali muncul sebagai monster eksklusif di title Monster Hunter 3G Lalu dia berikutnya hanya muncul di Monster Hunter 3 Ultimate Sementara Jan Moran biasanya muncul ke permukaan untuk mencari udara di siang hari Sebaliknya Hallowed Jan Moran muncul ke permukaan untuk mencari udara di malam hari Dibandingkan sepupunya, Hallowed Jan Moran memiliki paru-paru yang lebih besar Sehingga memungkinkannya bertahan di bawah pasir untuk waktu yang lama Hallowed Jan Moran membutuhkan paru-paru yang lebih besar Karena dia hidup lebih dalam di bawah pasir Dimana lebih banyak mineral langka dan kuarsa berada di lingkungannya Dari makhluk hidup jauh di bawah tanah Beberapa mineral ini telah melekat pada tubuhnya Dan bercampur dengan cairan tubuh yang dikeluarkan dari kulitnya Sehingga ini menyebabkan mineral tersebut mengkristal pada bagian luaran kulitnya Mineral ini membuat Hallowed Jan Moran tampak seolah-olah seperti hantu di malam hari Biji logam khusus yang ditemukan di Hallowed Jan Moran jauh lebih langka daripada yang ditemukan di Jan Moran biasa Sehingga ini membuat hunter berpengalaman dari seluruh penjuru dunia akan keluar Untuk memburu elder dragon tua ini kapanpun dia muncul Hallowed Jan Moran tergolong dalam subspecies karena perilaku dan karakteristiknya yang berbeda dengan Jan Moran biasa Namun informasi ekologinya masih dalam penyelidikan para peneliti sampai saat ini Satu hal yang sangat misterius adalah terlihat jelas bahwa dia seolah-olah tertarik ke cahaya bulan Darren Moran Nama Jepangnya adalah Darren Moran Darren Moran memiliki julukan sebagai Go Sanryu Yang berarti Huge Mountain Dragon Atau Naga Gunung Raksasa Darren Moran adalah naga besar mirip seperti ikan paus yang dilapisi oleh baja Berbeda dengan saudara lainnya Darren Moran memiliki tubuh bergirigi dan tajam Dengan tonjolan seperti tulang di belakang kaki depan dan punggungnya Selain itu bagian kepala Darren Moran memiliki tanduk raksasa seperti pisau Yang memanjang beberapa meter di kepalanya Bukan sepasang gading mirip tanduk yang ditemukan pada Jan Moran Merupakan Elder Dragon kerabat dekat dari Jan Moran yang bertanduk tunggal Darren Moran adalah Elder Dragon kolosal yang sering terlihat berenang di gurun pasir besar dekat dengan distrik Valhabar Jan Moran memiliki dua gading panjang yang digunakan untuk membantunya berenang melewati pasir di lingkungannya Sedangkan Darren Moran hanya memiliki satu cula untuk melakukannya Darren Moran akan menggali ke dalam pasir dengan cara memutar culanya seperti bor saat bergerak dari satu tempat ke tempat lain Tanduk ini tidak hanya digunakan untuk berenang tetapi juga digunakan untuk menghancurkan benda apapun yang menghalangi Darren Moran Termasuk kapal pasir dan benteng pertahanan sekalipun Di bagian punggungnya terdapat beberapa lubang sembur yang digunakan untuk menembakkan gumpalan pasir keluar dari tubuhnya Berbeda dengan Jan Moran Dia dapat menembakkan beberapa gumpalan pasir yang lebih kecil sekaligus menyerang Hunter dengan gelombang pasir saat dia berenang ke arah depan Darren Moran juga mampu menembakkan gumpalan pasir yang mengeras keluar dari lubang sembur di punggungnya Sehingga ini akan memblokir peralatan yang sering ditemukan di kapal pasir tertentu Sama seperti Jan Moran Darren Moran juga suka memakan mineral dan mikroorganisme yang ditemukan di gurun pasir yang dihuninya Mineral yang ditemukan di pasir akan menempel pada tubuhnya saat berenang Kemoleh sisiknya dan memberikan tekstur berkarat yang unik pada cangkang monster ini Mineral yang melekat pada tubuh Darren Moran ini juga akan melindungi dari serangan dan mencegah makhluk lain agar menempel dengan mudah Selama pertarungan Hunter perlu mematahkan bagian tertentu di tubuhnya sebelum dapat menaiki punggung monster itu Darren Moran memang merupakan Elder Dragon yang jauh lebih agresif dibandingkan dengan Jan Moran Dia juga dilaporkan menyerang tempat-tempat seperti distrik Valhabar dan bahkan kota Dundorma Mengapa hal itu bisa terjadi sampai hari ini pun masih sebuah misteri Meskipun lebih berbahaya dari Jan Moran Justru banyak sekali Hunter diketahui berkumpul di distrik Valhabar Setiap kali ada yang ingin mendapatkan kesempatan berburu monster tersebut untuk mendapatkan biji logam langkanya Sepotong biji logamnya ini akan bisa membuat siapapun menjadi kaya raya Sebelum Hunter manapun mendapatkan kesempatan untuk memburu naga tua ini Mereka perlu melakukan misi khusus yang akan menantang keterampilan mereka sebagai pembuktian Jika Hunter gagal menyelesaikan misi ini Mereka tidak akan diizinkan berburu Darren Moran selama festival kemakmuran berlangsung Setiap Hunter yang berpartisipasi dalam perburuan Darren Moran dan berhasil mengusir Elder Dragon ini Dia akan diberikan medali unik oleh Hunter's Guild Sehingga para Hunter tersebut akan dituliskan namanya dalam buku sejarah atas keberanian dan kekuatan mereka Diketahui suatu masa Ada sebuah sketsa kuno yang dibuat oleh seorang juru tulis yang sepertinya adalah Darren Moran Namun bentuk kepalanya pada sketsa tersebut terlihat sangat berbeda dengan Darren Moran yang sebenarnya kita kenal sekarang Ada kemungkinan bahwa orang ini bertemu dengan spesies Moran yang belum teridentifikasi sama sekali Nah gimana? Kalian suka? Jen Moran Halot Jen Moran Darren Moran telah selesai dibahas Elder Dragon super unik yang mengaitkan kisah keberanian dan kemakmuran kehidupan manusia Tidak seperti kisah Elder Dragon lain yang sangat kental akan suasana kehancuran Tulis di komen monster apa lagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton